Anda masih bersama saya Chris Hantis, Putar Bandung, Remalam Pemirsa Pemprov Jabar telah mengkonfirmasi terhadap TS ASN Provinsi Jabar yang diduga jadi pelaku dalam video Asusila bersama Sekda Tapanuli Utara Namun karena TS tidak mengaku Pemprov Jabar masih menunggu hasil pemeriksaan Pores Tapanuli Utara Menurut Inspektur Jabar, Eni Rohyani, setelah menerima perintah dari PJ Gubernur Jabar pihaknya berupaya mencari informasi dan melaksanakan klarifikasi terkait kasus video Asusila yang diduga dilakukan salah satu ASN Provinsi Jabar yaitu TS dengan Sekda Tapanuli Utara Pada 3 Juli telah dilakukan pemanggilan yang dihadiri TS Namun TS tidak mengakui mengenai foto-foto dan video yang beredar dan mengatakan bahwa tidak mengetahui dan dirinya bukanlah pihak yang ada dalam video tersebut Karena hingga saat ini TS masih aktif bekerja di DPM Desa Pihak Pemprov Jabar pun masih menunggu hasil pemeriksaan dari Pores Tapanuli Utara Jika terbukti bersalah, TS terancam sanksi administratif pemecatan Pemanggilan dan Alhamdulillah kemarin sudah tanggal 3 Juli 3 Juli sudah dilakukan pemanggilan kepada pihak TS yang juga dihadiri oleh atasan langsungnya Sementara itu menurut Kabit Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKD Jabar Oki Putranto, TS aktif di BPM Desa sejak tahun 2022 Rekam jejaknya pun normal Tidak ada rekam jejak pada saat pemberkasan Tidak ada rekam jejak dan hasil temuan dari inspektorat di sana Karena biasanya berkas konstansi harus ada bebas temuan dari inspektorat Kabupaten yang di sana tetap tapi clear rekam jejak Kasus tersebut pun mendapat perhatian dari Itjen Kemendagri Inspektur Provinsi Sumatera Utara dan Pores Tapanuli Utara Pores Tapanuli Utara juga sudah berkomunikasi dengan BPM Desa terkait kasus tersebut Budi Hartati, Bandung TV Berita tersebut menonton! Berita tersebut menonton!